Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Sunarto selaku dosen pengapung mata kuliah ekonomi internasional dan teman-teman semua yang saya banggakan Perkenalkan nama saya Sriwantini NPM 191110013443176 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ekonomi internasional dan perdagangan internasional Baik, saya akan memulai Ekonomi internasional Ekonomi internasional adalah sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional ekspor-import yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi ekonomi swasta maupun pemerintah dan kerjasama ekonomi antar negara Sebagai bagian dari ilmu ekonomi maka permasalahan pokok yang dihadapi dalam ilmu ekonomi internasional ini sama dengan ilmu ekonomi yaitu masalah kelangkaan produk dan masalah pilihan produk yang diartikan produk adalah barang dan jasa serta ide yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh manusia Masalah kelangkaan dan pilihan produk itu muncul karena adanya permintaan dan penawaran akan kebutuhan dan keinginan yang sifatnya tidak terbatas dan permintaan serta penawaran sumber daya atau resource Permasalahan ekonomi tersebut dapat bersifat internasional karena adanya permintaan dan penawaran yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri Luang lingkup ekonomi internasional itu dapat disimpulkan menjadi empat yang pertama teori dan kebijaksanaan perdagangan internasional kemudian teori dan kebijaksanaan keuangan atau moneter internasional kemudian organisasi dan kerjasama ekonomi internasional dan yang terakhir adalah perusahaan multinasional Tujuan dari ekonomi internasional ini adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan investasi, pengkreditan, pengangkutan, perasuransian, diploisasi, dan lain-lain Pengertian perdagangan internasional Kata perdagangan internasional ini mempunyai arti kegiatan tukar-menukar atau transaksi antara dua pihak atau lebih Jadi, perdagangan internasional adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan penukaran barang dan jasa antara suatu negara dengan negara lainnya Pelaku ekonomi internasional yang menjual ke luar negeri itu adalah eksportir sedangkan untuk yang memasukkan barang ke dalam negeri itu adalah importir Pelaku-pelaku kegiatan perdagangan internasional sering dikerjakan perorangan dan badan-badan milik swasta maupun badan usaha milik negara BUMN Tujuan dari perdagangan internasional Selain untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak ada di negaranya perdagangan internasional memiliki beberapa tujuan lain seperti memperluas pasar wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi kemudian meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain kemudian meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi menstabilkan harga barang dan menyerap banyak tenaga kerja dan melakukan transport teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir terampil dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi Faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional itu antara lain Yang pertama, keinginan suatu bangsa untuk mengadakan perdagangan dengan bangsa lain Hal ini dapat dikelihatan melalui kegiatan ekonomi setiap negara dalam mempersiapkan diri untuk menerima wisatawan mancanegara Keinginan memperoleh keuntungan devisa Untuk meningkatkan penerimaan negara yang nampak melalui kegiatan promosi di Indonesia sendiri kegiatan ini dilakukan oleh BPN bersama pihak swasta Kemudian adanya kelebihan produksi suatu barang di dalam negeri mendorong bangsa untuk menjual kelebihan produk ke luar negeri Lalu, pemenuhan kebutuhan nasional Karena tidak semua barang kebutuhan suatu negara dapat dipenuhi dengan produk di dalam negeri Untuk memenuhi kebutuhan dapat diatasi dengan mengimpor dari negara lain Keaneka ragaman kondisi produksi merujuk kepada potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki suatu negara Contohnya Indonesia memiliki potensi besar dalam memproduksi barang-barang hasil pertanian Dengan kata lain, melalui perdagangan suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkannya di dalam negeri Kemudian perbedaan selera sekalipun kondisi produksi di suatu negara Itu adalah sama Namun setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda Kemudian perbedaan ongkos produksi Untuk memproduksi barang tertentu antar satu negara dengan negara-negara lain Nah, kebijaksanaan-kebijaksanaan perdagangan internasional Setiap negara menetapkan kebijaksanaan tertentu untuk melindungi dan mewujudkan perdagangan dalam dan luar negerinya Kebijaksanaan yang banyak diberlakukan di beberapa negara antara lain Pertama, politik proteksi Politik proteksi ini merupakan kebijaksanaan yang diambil suatu negara dalam bidang perdagangan Guna memajukan dan melindungi perdagangan interindustri dalam negeri Politik proteksi dilakukan dalam beberapa bentuk kebijaksanaan Seperti, larangan impor komoditi tertentu Larangan ekspor komoditi tertentu Melakukan penghutan pajak impor atau pajak ekspor Menetapkan kuota impor atau ekspor Yaitu pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor atau diekspor dari dan ke negara tertentu Pengawasan devisa Yaitu dilakukan oleh bank sentral terhadap pembayaran impor atau penggunaan devisa Politik perdagangan bebas Dalam kebijaksanaan politik perdagangan bebas Pemerintah tidak mengenakan tarif bea masuk bagi barang yang diimpor Secara umum, perdagangan bebas dapat diartikan bahwa pemerintah tidak ikut campur Mempengaruhi pembentukan harga pasar Sebab harga pasar tergantung pada permintaan dan penawaran Kemudian yang C, politik Dumping Guna memajukan produksi dalam negeri Maka negara tertentu melaksanakan kebijaksanaan dumping Kebijaksanaan dumping adalah suatu bentuk kebijaksanaan perdagangan luar negeri Dengan cara menjual ke luar negeri ekspor Dengan harga yang lebih murah dari harga di dalam negeri Tujuan yang akan dicapai dengan kebijaksanaan dumping ini adalah Untuk merebut pasar di luar negeri Kebijaksanaan dumping dapat dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain Melalui penetapan tarif Dengan harga dumping, maka harga ekspor barang di luar negeri Menjadi lebih murah dari harga yang ditawarkan oleh negara lain Untuk produk yang sejenis Dengan demikian Pesanan dari luar negeri akan meningkat Tujuan akhir dari kebijaksanaan dumping adalah Memajukan ekspor Meningkatkan cadangan devisa Dan memajukan produksi dalam negeri Memberikan premi Kebijaksanaan premi dilakukan dalam bentuk memberikan hadiah atau potongan harga Premi kepada pembeli luar negeri yang bersedia mengikat kontrak pembelian Kemudian memberikan subsidi Cara dumping adalah memberikan subsidi kepada eksportir Contoh untuk modal kredit umum Bank pemerintah menetapkan suku bunga pinjaman 18% per tahun Berarti bank pemerintah memberikan subsidi kepada eksportir Berupa keringanan bunga pinjaman sebesar 10% per tahun Baik, sekian penjelasan dari saya Kurang dan lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati